Pembangunan Asyidikiyah ini saya bangun sejak tahun 1985. Waktu itu saya sulit mencari nama karena filosofi nama dalam Islam itu adalah Tafahul, sebuah harapan. Innafil ismi Tafahul, sebuah dalam nama itu ada sebuah harapan dan doa. Itulah karenanya setelah saya membaca literatur sejarah perkembangan Islam. Dan saya membaca satu kitab yang namanya Al-Fadazanji. Saya temukan sesosok sahabat Nabi yang menjadi mambang dari ajaran lalu sunnah wal jamaah. Yaitu sahabat Abu Bakar. Yang disifati dengan Sidiqiyah. Seorang sahabat yang olehkan agak jujurannya. Kemudian sama Nabi diangkat sebagai tangan kanan Rasulillah. Yang dinyatakan oleh Nabi akan masuk suruh ke Bawai Rikrisar. Kalimat inilah yang kemudian melekat dari hati saya. Untuk menjadi nama dari sebuah pesantren yang kita harapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin. Tentu pemimpin yang jujur. Pemimpin yang sintrik Asidiqiyah insya Allah ke depan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Dan kami siap menjadi pelayan masyarakat, pelayan bangsa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kami, seluruh sifritas akademika Pondok Pesantren Asidiqiyah. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Asidiqiyah untuk menjadi yang terbaik dan yang paling bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara di masyarakat.